Salam, saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan bersyukacita dimanapun kita berada pada saat ini. Dalam kesempatan ini kita akan merenungkan satu tema yaitu mengambil keputusan. Dalam kitab Amsal 15 ayat 22 dikatakan demikian. Ini rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Dalam menjalani kehidupan ini kita selalu diperhadapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Dan dalam kondisi tersebut kita harus membuat keputusan. Ada kadang keputusan yang memang tidak memerlukan pertimbangan yang memusingkan. Namun ada juga keputusan itu berdampak besar dalam kehidupan kita. Keputusan karena berbagai pertimbangan dan pemikiran kadang ini menjadi sangat sulit untuk diambil. Tapi putuskan, putuskan sesuatu yang menjadi kewajiban kita untuk memutuskannya. Jangan sampai orang lain yang memutuskannya untuk kita. Risiko pasti ada selalu dalam setiap keputusan yang kita ambil. Tapi keberanian untuk mengambil risiko ini yang membuat seseorang itu dia lebih unggul dari yang lain. Karena seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 15 ayat 22 tadi dikatakan, Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Kadang kita butuh, kita butuh nasihat dari orang-orang untuk mengambil sebuah keputusan. Tapi sebelum menentukan keputusan, berdoalah terlebih dahulu. Berdoalah dan selaraskan keputusan yang mau kita ambil agar sesuai dengan firman Tuhan. Hendaknya senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil agar kehendak dan pikiran Tuhan yang sempurna yang terjadi di dalam setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Kita bisa belajar dari setiap keputusan yang kita ambil. Dan kita bisa belajar apabila keputusan itu berhasil termasuk apabila keputusan itu gagal. Dari pengalaman tersebut, kita akan semakin menjadi bijak dalam membuat suatu keputusan dalam hidup kita. Ada seorang motivator, pernah dia mengatakan ada tiga hal yang menentukan nasib dan kehidupan kita. Yang pertama, keputusan kita untuk mengarahkan fokus akan pikiran kita. Ada fokus dia. Baru yang kedua, keputusan kita untuk menerjemahkan segala sesuatu. Kita bisa melihat keadaan. Baru yang ketiga, keputusan kita untuk menentukan sikap dan tindakan kita untuk menyikapi keadaan. Karena itu, beranilah mengambil keputusan. Sesulit apapun keadaan kita, Ambil, tentukan keputusan dalam hidupmu sendiri. Jangan sampai orang lain yang membuat keputusan dalam kehidupanmu. Tapi dirimulah yang harus membuat keputusan. Apapun itu, bagaimanapun resiko, Tapi tetapkan keputusan menurut suara hatimu dan menurut doa yang disampaikan kepada Tuhan. Salam sehat dari gereja KPP, balik papan baru. Selamat beraktifitas buat kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa.